Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan Murai Batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini Saya ingin membahas Burung Trotolan ya Yang Tempoh hari saya dapat dari Koko Tirta BF Ya Ada beberapa teman kan Menanyakan Dan meminta saya untuk Membahas ya Mereview burung ini Gitu ya teman teman ya Oke Jadi ceritanya begini teman teman ya Mungkin teman teman Sebelumnya tidak Mengikuti ya Waktu Sabtu dan Minggu kemarin Itu kan saya Berkunjung ke Surabaya Dua perterna yang saya datangi Yang pertama yaitu Tarmin BF dan Tirta BF Ya Nah Di kedua Pertana ini ya Saya diberi Burung Ya diberi oleh-oleh nih Burung Murai Batu Nah Yang Dari Tarmin BF Saya diberi Anakan dari Terah Sembrani Nah nanti kita akan bahas ya Burung itu Sebenarnya Saya juga pengen mereview Burung itu Cuma Karena burung itu Masih terlalu Kecil ya Mas Tarmin Berikan ke aku Itu umur Sekitar 40 hari Ya Burung itu Baru Sapih lah ya Baru Betul-betul Makan Sentrat Kering Gitu ya Dan burungnya memang Giras Nah Burungnya masih Giras Untuk bulu Masih bulu Trotel lah ya Masih anak-anak lah Gitu Nah Kalau yang dari Tirta BF Burung ini Sudah mulai mutasi Burung ini Kurang lebih Umurnya Sekitar 2 bulan Setengah Ketiga bulan Gitu ya Nah Burungnya dari Tirta BF Ini burung Belum bisa Saya katakan 100% Jantan Gitu ya Nah maka saya Pengen bahas Di video ini Gitu ya Teman-teman ya Ini videonya Oke teman-teman Ini burungnya ya Kalau kita lihat Dari Bentuk fisiknya Oke Ini burung ini Kan kelihatan Jantan ya Dari warna Bulunya juga Dia tegas Merahnya merah Hitamnya hitam Yang bulu baru itu Ini kan burung Proses Mutasi ya Terus dari karakter Karakternya itu Memang Saat kita goda Ya Ini Jadi maaf ya Teman-teman Ini Ini sengaja Saya matikan Suaranya Karena kebetulan Waktu saya Rekam Burung ini Itu ada Suara musik Jadi nanti Saya takut Kena copyright Nah Burung ini ya Ini Siang itu ya Kalau saya buka Krodongnya Siang itu Dia ada Riwik Itu termasuk Gacor Termasuk Gacor Terus dia juga Di riwikannya itu Terdengar suara-suara Materi Saat dia ngeplong Nah ini Saat dia ngeplong Itu Burung ini Pernah saya dengar Dia itu suarakan Suara burung Apa Cuca jenggot Ya Karena memang Si koko Andi Tirta sendiri Juga mengatakan Bahwa burung ini Bisa suara Cuca jenggot Gitu Untuk volumenya Ya Volumenya Walaupun dia itu Burung trotol Saya bisa kasih Perbandingan dengan Burung Jantan Dewasa Pada umumnya Ini burung Sedikit Ya Lebih keras Gitu ya Ini termasuk Kencang nih Ketrekannya Ketrekan Volumenya Saat dia ngeplong Pun itu Memang kencang Ya Teman-teman Waktu kemarin itu Kan saya bikin video Sempat saya ada jeda Ya Itu burung itu Kan ketrek-ketrek Gitu teman-teman Yang kemarin Mungkin Melihat video saya Paham Ya Suaranya Itu termasuk Kencang Gitu ya Dan ini Ini burungnya Gitu ya Ini burungnya Yang ketrek-ketrek Waktu di video itu Ini burungnya Kayak Itu yang Faktor Pendukung ya Dari fisik Pokoknya Dari Fisik dia itu Mulai dari tubuhnya Ya Dari warnanya Dari paruhnya Dari karakter Itu Yang mendukung Burung ini Jadi jantan Nah Namun saya Masih ragu Teman-teman Karena apa Karena saya Ada perbandingan Dengan Burung Yang Kakaknya ini Disana itu Kan ada Kakaknya itu Betina Gitu ya Itu saya Lihat Burung betina Yang pastol Itu memang Fisiknya juga Besar Warnanya tegas Hanya yang Membedakan dengan Burung jantan Itu di ekor Aja Dan burungnya juga Ngeplong-ngeplong disana Oke ya Itu Kalau kita lihat Dari burung ini Apa yang Masih ragu Dengan burung ini Satu ya Kepalanya Ya karena saya ada Perbandingan disana Dan saya membandingkan Juga dengan Indukannya Jadi disini Jadi disini itu Yang Apa ya Arahnya burung ini Ke betina Satu Kepalanya itu Kecil Ya Terus Matanya Mata itu Sorot matanya Masih sorot mata Betina Ini Ya Itu yang membuat Saya ragu Untuk burung ini Saya bisa katakan Ya Saya berikan penilaian Untuk burung ini Ya Itu 70% Jantan 30% Dia bisa Ke betina Gitu ya Oke Nah sekarang Kesimpulannya Burung Ya Kalau memang Indukan Kan sering juga Teman-teman Menanyakan Mas Ini Anakan ini Jantan atau Betina Apalagi di foto Ya Warna foto Setiap HP Itu kan Mungkin kontrasnya Gak sama Dan sebagainya Gitu ya Kita melihat Dari Indukan Kita bandingkan Aja dengan Indukannya Nah saya melihat Di indukan burung ini Indukannya itu besar Satu besar Warnanya jelas Ya Kalau di kombat itu Warnanya Warna merah Di dada Ya Bukan kuning pucat Dia merah Burungnya besar Dadanya lebar Gitu ya Terus di betinanya Betinanya juga gacor Warnanya juga tegas Ya Untuk indukan Yang Indukan burung ini Yang betina Yang mataram Itu ya Itu juga seperti itu Nah Untuk volume Volume Di indukan itu Kecang Memang keras nih Indukan ini memang Mempunyai Volume yang bagus Ya Itu 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 bisa jadi kita Perbandingan nantinya Ya Biasanya Kalau indukannya itu Seperti itu Ya Dia akan mengeluarkan Anakan yang Memang Ya warna dari Burung trotolnya pun Gitu ya Nah teman-teman Akan kesulitan Apabila tidak ada Perbandingan Gitu Nanti Ya Cenderung kayak Burung jantan Gitu kan ya Nah Maka kan Ada kasus-kasus Sepertimana Peternak Yang Menjual Burung Yang akhirnya Jadi betina Gitu ya Oke lah Jadi intinya Teman-teman Untuk burung ini ya Burung ini Kalau aku sih Pokoknya kurangnya Disitu tadi ya Karena saya tahu Pejantannya Apa Indukannya Dari jantan Dan betina Terus disana Juga saya Membandingkan dengan Kakaknya ini Yang betina Burung ini Memang Kalau kita Lihat Dia sendiri Itu pasti Orang mengatakan Burung ini jantan Cuman karena Saya ada Perbandingan disana Saya ada ragu Untuk burung ini Ya Dari mulai Sorot matanya Dari kepalanya Sama dada Ya Dari punggungnya Itu Bahunya Bahunya itu Kalau di Indukannya itu Bukan besar Seharusnya seperti itu Itu Ini Ini sedikit ramping Burungnya Di bahu Itu ya Itu aja ya Yang membuat Saya ada ragu Cuman untuk Keseluruhannya Memang Burung ini Arahnya ke Burung jantan Tapi yang terpenting Teman-teman ya Karena ini Adalah sesuatu Pemberian Ya Dari Koko Tirta Apapun jadinya Nanti Kalaupun jantan Saya harap Nanti burung ini Bisa dijadikan Burung yang Nantinya bisa Dibanggangkan Kalaupun betina Ini ya Kalau betina Kalau dia jadi Jantan aja Banyak yang seneng Apalagi dia jadi Betina Gitu ya Dari postur Rauk Wajah Ini kan ya Karakter Dan sebagainya Pasti banyak Orang Yang Apa ya Memburu Burung ini Kalaupun dia Dari betina Pasti nantinya Saya pastikan Burung ini Bisa dijadikan Indukan pencetak Burung bagus Gitu ya Memang dari karakternya Juga burung ini Udah bagus Gitu teman-teman Saya rasa Cukup sekian ya Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu